Halo Assalamualaikum hari ini akhirnya kesampaian lagi aku bikin hot talk buat anak-anakku soalnya anak aku doyan banget ini karena rasanya yang lembut, kenyal, manis nih liat ya tuh liatan banget kan kalau ini tuh kenyal-kenyal lembut gimana gitu oke langsung aja aku kasih tauin cara bikinnya kayak gimana, pertama kita masukin dulu 300 gram tepung terigo protein tinggi 100 gram tepung ketan 1 sendok teh ragi instan ini aku pakai merk Vermipan 1 sendok teh soda kue 3 sendok makan gula pasir dan 1,4 sendok teh garam aduk-aduk sampai tercampur rata kemudian kita masukkan 1 butir telur 200 ml susu cair ini aku pakai susu cair dingin pakai yang nggak dingin juga nggak apa-apa nggak masalah tapi nanti bakalan berpengaruh kepada proses fermentasinya nanti aku jelasin ya yang kalau mau wangi vanila bisa ditambah 1 sendok teh pasta vanila kemudian masukkan 100 ml air secara bertahap ya karena kelembapan tepung atau misalnya tembangannya itu kayak nggak selalu sama kan jadi biar ketemu tekstur adonan yang pas kita masukin perlahan-lahan aja air ya sambil terus diaduk sampai ketemu tekstur adonan yang kita inginkan karena nanti kalau kebanyakan air adonan itu bakalan kelembekan nanti bakalan susah dibentuk dan ini sebenarnya ngadoninnya tuh enakan pakai tangan ya tapi karena nanti pasti kelihatannya tuh bakal menjijikan banget karena bakalan nempel-nempel di tangan jadi aku pakai whisk gini ngaduk ya kalau pakai mixer, mixer atau mixer juga bisa kita aduk terus atau kita adon terus selama kurang lebih 10-20 menit sampai adonannya tuh rata kelihatan lembut, licin, dan tidak ada yang menggumpal setelah itu kalau udah rata nih kayak gini nih bentukannya tuh kayak slime kita tutup pakai plastik web atau lap basah kita diamkan selama 6 jam kenapa kok lama banget? 6 jam karena ini aku pakai susu cair dingin jadi proses fermentasinya agak lama kalau misalnya kalian pakai susu cair suhu ruang kalian cukup diamkan selama 3-4 jam pokoknya sampai mengembang setelah mengembang kita kempeskan atau kita aduk-aduk sampai udaranya keluar terus kita istirahatkan lagi selama 1 jam dan ini udah mengembang cantik dan ini adonannya udah siap dipakai ini kita aduk dulu seperti ini untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan dan ini dihasilnya jadi lebih lembut, lebih kenyal dan ini siap dibentuk sekarang aku mau siapin buat isiannya aku pakai 2 sendok makan gula aren terus aku tambahin 1 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh tepung terigu kita aduk merata kenapa aku pakai gula pasir juga? karena kalau menurut aku kalau cuma pakai gula aren tuh rasanya kurang manis seperti itu ini aku siapin di mangkok minyak goreng buat ngolesin tangan biar tangannya nggak langket jadi caranya begini kita colek dulu minyak gorengnya terus kita olesin di tangan kita ambil adonan secukupnya aja gede besarnya tergantung kalian terus kita pipihin seperti ini kita ratain di atas lapak tangan kita tuang isiannya sesuai selera tapi jangan banyak-banyak kalau kebanyakan bakalan bocor gitu terus kita tutup rapat caranya dengan cara dicubit-cubit aja seperti ini sampai menutupi semua isian seperti ini bentuknya jadi bulat nah ini siap digoreng oke kita panasin dulu minyak di dalam pan secukupnya aja jangan terlalu banyak jangan dikit juga kalau udah panas ini kita cemplungin aja seperti ini ini apinya pakai api kecil aja ya biar supaya nggak gampang gosong oke lanjut lagi aku kasih tau caranya seperti ini kita lebar-lebarin terus dia rasanya kayak megang slam gitu jadi kalau misalnya kalian apa tuh namanya oh kalau udah teksturnya kayak slam gitu berarti udah bener nih kita gitu udah di jalan yang benar gitu pasti bakalan jadi seperti itu udah jadi kita cemplungin lagi ke dalam pan dan ini kita cek keadaannya sepertinya sudah coklat tuh kan cantik kita gencet ini kita gencet pakai mug karena aku nggak punya gencetan buat bikin kue ini jadi aku pakai mug aku ngide aja pakai mug buat pemberat biar supaya gepeng seperti ini nah tuh jadinya cantik kayak gini ini udah matang tinggal kita angkat lanjutkan ya sampai semua bahan habis oke ini dia hasilnya tuh lumayan jadi berapa ya hitung sendiri aja tuh jadinya segitu oke gak sabar buat makan lagi padahal udah sering makan ini tapi kepengen lagi kepengen lagi kepengen lagi terus karena rasanya emang enak gitu lembut kenyal tuh dalemannya juga isiannya kayak gini tuh dari penampakannya aja udah kelihatan kan ya kalau ini tuh lembut kenyal manis gimana gitu pokoknya enak oke kalau gitu selamat mencoba semoga bermanfaat oke kalau gitu sampai disini aja video aku kali ini ya terima kasih udah nonton sampai habis terima kasih assalamualaikum sub indo by broth3rmax